Kami mendapatkan kabar 5 menit lalu baru saja Richard Barada E. Eliezer baru tiba di PN Jaksa. Pemirsa langsung saja kita menuju ke pengalian negeri Jakarta Selatan berikut ini. Pemirsa sekitar 5 menit lalu Richard Eliezer atau Barada E. Baru saja tiba dari rutan baris tempori ke pengalian negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Pemirsa pengalian negeri Jakarta Selatan hari ini kembali melanjutkan sidang atas terdakwa Richard Eliezer alias Barda E dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari patuan tim kami pemirsa tidak hanya dengan pengalaman petugas kepolisian di sana tim provos, tim LPSK juga mengawal kedatangan kembali Richard Eliezer untuk menjalani sidang pada pagi hari ini. Nantinya pemirsa ada 12 saksi yang bakal diperiksa yakni dari keluarga Brigadir Yosua. Dan ini artinya untuk pertama kalinya Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa akan dikonfrontir atau dihadapkan langsung dengan keluarga Brigadir J selaku saksi di muka persidangan. Dan ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan akhirnya antara keluarga alamahrum dari Brigadir Yosua akan dihadapkan langsung dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Beginilah situasi terkini pemirsa dari pengadilan negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Dan dapat dipastikan bahwa 12 saksi akan dihadirkan secara langsung didatangkan langsung dari Jambi menuju Jakarta untuk menjalani sidang. Sebelum dikabarkan dapat diperbolehkan juga menggunakan daring atau melalui via Zoom namun kali ini pengacara sudah dikonfirmasi dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua bahwa mereka telah tiba di Jakarta dan siap secara mental untuk menjalani sidang atau memberikan kesaksiannya pada hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!